Halo, saya Niken Anjani dan ternyata saya dipilih menjadi Millennial Mama of the Month edisi Juni 2021. Oke, dan sekarang saya siap untuk menjawab pertanyaan. Intro Agus tuh, sorry abisah kulang tahun enak banget. Jadi, posisinya itu aku baru pulang dari Bali, abis raya itu lalu lama tahun. Terus, pulang-pulang kok biasa khidmat. Padahal hidup sehat, maka terlater, maka aku bingung kan? Yaudah, aku sentih lah, Jason. Dari pas dice, ada 2 garis. Cuma, kayak, ah, ya mungkin apa? Saya salahkan gitu. yaudahlah ya, masih aku beli lagi, pas lagi, wow masih 2 garis, ini kocak banget baru hanya 3 kali, eh masih 2 garis juga gitu langsung sayang, sayang, ini gaya aku ngapain, tapi ngomongin gitu kayak sayang, aku ngapain, aku ngapain gaya, jadi kita beber aja nih, kalo punya anak itu memang kepengen, tapi kita ga pake program yang oke, pokoknya abis kahwin langsung, abis menikah, udah dulu, ga ada, jadi emang bener-bener aduh di bawah santai aja deh, cuman emang kepengen, eh tau tau, dapet secepet itu, berarti bisa dibilang kosong 1 atau 1,5 bulan, karena begitu ke dokter, abis tes 3 kali itu udah 2 bulan, udah 6 minggu, udah 6 minggu, berarti ya, kagetnya cepet banget, wow kita belum sempet honeymoon loh, kawinannya aja, sorry kawinannya aja cuman 15 orang gitu, pengen aja jalan-jalan dulu, total udah easy yaudahlah ya, alhamdulillah Pandemi, tanggal 6 Juni kita menikahnya, jadi bener-bener baru lockdown itu, kita di bulan Maret ya, Maret terus Juni tetep kita paksa menikah, soalnya dipikir-pikir kalo kita mau mundurin kan kita ga tau pandemi sampe kapan ya, nanti malah ga jadi kawin lagi ke burubasi pas tangga kan, jadi kayak yaudahlah kita tetep bikin aja, hanya berlima belas keluarga ini aja Jujur, aku menikah di tengah pandemi dan bener-bener baru lockdown ya, eh sorry PSBB, betul ga aku udah keluar disini dan cuman dibolehin bikin pesta 15 orang, banyak sukanya buat aku ya Bener kan emang kita kayak, karena memang awalnya aku kepengen punya pesta pernikahan tuh yang intima ya Jadi yang ga mengundang banyak-banyak, kita kepengennya mengundang cuma 100 kalo ga salah waktu itu Tapi begitu 15 orang kita kayak, wow ini bener-bener kayak ulang tahun doang jadinya kan, tapi malah seneng gitu Karena yang kita suka lupa, kita kan sering bikin pesta tuh buat orang-orang kan? Buat menjamu orang, pokoknya buat orang lain bukan buat kita Tapi yang kemarin aku alamin dengan cuman berlima belas, kita malah kayak bonding time Kayak bener-bener bikin pesta dari kita buat kita buat makan-makan keluarga gitu Buat orang tua kami semakin bonding, saya dengan keluarga suami dan keluarga saya gitu, malah jadinya menyenangkan Oke, momen itu sebetulnya semuanya wow, itu suatu hal yang baru ya Kayak agak overwhelming, tapi exciting juga gitu kalo dibikin-bikin Tapi yang paling-paling bikin aku kayak wah kayak gitu ya, itu pas proses pelahirannya Karena memang, ini kan anak pertama ya, dan aku lahirannya normal Biasanya temen-temen dan orang-orang yang aku tau tuh pembukaan tuh bisa ampe berjam-jam bahkan berbelas-belas jam gitu Tapi aku inget banget, aku bener-bener biasa aja masih aktivitas normal Tiba-tiba tengah malam jam 11 aku sakit perut, akhirnya dibawa ke rumah sakit jam 1 Karena pada saat itu aku masih kayak, ah nanti ke rumah sakit dibilang masuk angin lagi disuruh pulang kan Jadi kayak, ah malu, ah udah nanti aja nanti, akhirnya baru jam 1 Sampai ke rumah sakit ternyata dicap udah pembukaan 2 Terus, sorry jam 4 pagi, pembukaan 7, jam 5 lah Jadi kayak, yang tadi yang masih kayak putih-putih gede, masih kemana-mana susah jalan apa-apa Nah, baik-baikin sini, ini cepat gak kalah banget Bener-bener yang ini, aku mikir anak pertama itu biasanya kan suka mundur kan Nah, kebetulan aku bener-bener ontan, jadi aku itu dibilangnya tanggal 19 prediksinya kelahiran Ini aku baru bulas 19-11 malem, jadi kok bisa dibilang nih Gak emasat, tapi aku yang kayak, aku nanti akhir bulan, aku yang santai itu Makanya pas keluar, biasanya kan orang lagi, wah momen pertama gitu Karena aku kayak, nah ini lahir nih, berani, berani, berani Dan baru pemproses semuanya, kayak satu hari selesnya kayak yang udah dibangunin untuk musuh harus beri-i harus diri Wah ini bener-beneran ya gitu, ternyata emang Wow, diketipin baik Gitu Apa ya, I'm so grateful for everything Kaya Kaya, keluarga Terus suami Let it lie Terus Raya Terus juga Being in your mouth Gitu sih Itu semua yang sangat hebat Terus juga 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 Terus juga